Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Anjou Farm Pagi ini saya mau panen Panen Lompong atau daun keladi Untuk di sayur Kita sudah bawa alatnya ini Untuk pemangkasnya Untuk ini Sebentar Cabu ya Cabut Yang di jalan Saya mau ambil yang disana Yang muda apa yang tuasnya Gak lonyo Atau nya Ini Bawah tuh Kalianlah cabut Belum ada isi Harusnya ditunggu Kalau mau daunnya Daun yang muda lah Iyalah cabut Nah ini Teman-teman Nanti saya akan coba Bongkar isinya juga sekalian Kalian selain ambil daunnya Juga akan bongkar isinya Jadi sekarang kita Gundulin dulu daun-daunnya Kita ambil semua Terakhir kita Bisa besar Ini subur banget Wah Gede banget Batannya Mantap Enak Gede banget Ini satu pohon aja Cukup Wah Yang ini Enak banget Ini yang paling muda Nanti yang tua Ini untuk Ikan jurami Ini yang paling enak Ini yang Sampai sini Saya mau gali dulu Atasnya ada di ini Iya Nanti Ini sekalian lah Ini enak nih Ini langsung ke dalam sini Bisa dimakan Ini enggak tahu Ada isinya apa enggak Karena tanahnya keras Tapi sudah banyak Anaknya nih Anaknya sudah banyak Kayaknya ada ini Sini Coba gali aja Semoga banyak isinya Sudah Sekitar Satu tahun Ini Tanahnya keras Kalau tanahnya Gembur Isinya banyak Tanahnya keras Wow Tepas banget Oh Tidak Nah ini Nyebut Bobohin B Atahin B Bonggol Nyambil dulu Ini ya Wah Enak nih Ini enak banget Yang ini Paling enak Ininya Banyak anaknya Oh Raky Tepas Enak Oh Nore Tepas Sin Orang Dapat lagi isinya isi dari yang kecil yang sebelum ini cocoknya di tengah rawa-rawa isinya ketinggalan di tengah rawa-rawa di tengah rawa 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 iya mantap isinya disini ini tapi lo patah patah ini 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 yang lain oke teman-teman demikian video panen lompong atau panen keladi begini kita sudah ambil daunnya batangnya dan juga sudah gali isinya ini umbinya kecil-kecil karena tanahnya ini terlalu keras ini adalah tanah ketimbunan seharusnya ini ditanam di tanah yang berlumpur sedikit atau tanah yang gembur biar isinya besar tapi tidak apa-apa kita dapat isinya ini bisa untuk direbus nanti dan ini batang ini bisa untuk digulai dan daun-daun oke sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullah berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih